Kita punya ibu dan anak, ada dia, Allah akan berkata sambil memulai kepala. Nah, bersyukurlah adik-adik yang masih memiliki ayah dan ibu dan yang sedar. PLN wilayah Bangka Belitung menggelar acara buka puasa dan berbagi bersama dengan anak yatim dan kaum duhafa serta penyandang tunanetra yang ada di Pangkau Pinang dan sekitarnya pada Rabu sore. Kegiatan yang digelar secara serentak oleh seluruh PLN wilayah Indonesia ini merupakan yang kali keempat digelar PLN wilayah Bangka Belitung selama bulan Ramadan 1439 Hijriah. Menurut GM PLN wilayah Bangka Belitung, Abdul Mukhlis, dana dalam kegiatan ini bersumber dari zakat pegawai PLN seluruh Indonesia di mana tiap bulan penghasilan setiap pegawai PLN dipotong sesuai dengan ketentuan dan dikumpulkan oleh bayi tulmau PLN. Hari ini kita seluruh PLN di Indonesia melakukan kegiatan buka puasa bersama berbagi dengan kaum duhafa dan anak yatim. Ini seluruh Indonesia, ya kan? Di Indonesia ada sekitar 17.000 anak yatim yang mungkin kita undang. Di sini lebih 100 orang yang kita undang. Selain anak yatim, kaum duhafa, di kumpulkan kita juga ada penan netra, ya. Jadi kita undang dari penan netra muslim. Itu mereka ikut berbagi dengan kita, ya. Mudah-mudahan yang kita bagi di sini, ya, bisa membahagiakan mereka. Ini yang kita harapkan, ya. Nah, ini sumbernya dari zakat-zakat seluruh PLN se-Indonesia. Jadi setiap bulan penghasilan kami dipotong sekian persen, ya kan? Setiap dengan aturan untuk dikumpulkan oleh yayasan bayi tulmau PLN untuk dibagikan. Mungkin itu kita kira, ya. Kegiatan ini disambut antusias tamu undangan. Suryadi misalnya penyandang tunan netra ini mengaku sangat terbantu dengan apa yang telah diperbuat oleh PLN dalam berbagi antar sesama. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat digelar sesering mungkin, guna meringankan beban bagi mereka yang kurang mampu dan dapat dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan. Dari Pangkal Pinang Bangka, Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.